Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ucul Kali ini kita ucul ngedrone lagi teman-teman Untuk melihat perkembangan proyektor Probowangi teman-teman ya Dan saat ini kita berada di daerah krejengan teman-teman Nah di krejengan ya jadi dekat dengan pintu tol keraksan Nah ini kita di apa ini namanya Di bokorvet yang menuju Eh yang menghubungkan jalan antara semampir sampai wangkal Nah ini teman-teman ya Nah tapi belum bisa dilewati Jadi untuk pengendara-kendaraan arus lokal Harus melipir lewat pinggir kayak gini ya teman-teman ya Nah ini lewat pinggirnya kayak gini Belok dulu gini Karena bokorvetnya masih belum bisa dilewati ya Underpassnya itu belum bisa dilewati Dan disini teman-teman Nah tampak sekali untuk pembersihan di dekat bokorvet ini Nah ini Wah saya pikir ini tadinya resarea ya Tapi kok bentuknya kayak ngesip gitu kayak bulet gitu ya Nah ternyata ini nyambung dengan exit tol keraksan Jadi sepertinya ini bakal interchain ya ini teman-teman ya Jadi interchain untuk keraksan Jadi interchain keraksan dari Apa ya maksudnya yang menghubungkan antara pintu tol keraksan Kemudian ke arah Surabaya dan ke arah Besuki itu Nah ini interchainnya disini Nah interchainnya disini ya teman-teman ya Nah tampak disitu juga beberapa alat berat dan truk juga Bekerja bahu-membahu Wah gitu ya Untuk mengebut Biar proyeknya ini cepat selesai teman-teman ya Nah dan menurut beberapa info yang kita dapat Ini targetnya 2024 Akhir Sepertinya sudah selesai Dan semoga saja 2025 awal ya Paling tidak lebaran 2025 gitu ya Nah itu sudah bisa digunakan teman-teman Nah itu sampai besuki Tapi kalau misalnya pintu tol keraksan ini Ya semoga 2024 gitu ya Syukur-syukur bisa di uji coba ya Jadi kita bisa ini ya Bisa nge-review cepat-cepat ya nanti ya Nah test drive-nya itu kayak gimana Di pintu tol keraksan ini teman-teman ya Wah mantap sekali teman-teman ya Dan tampak di kejauhan sana itu adalah jalur untuk Pembersihan Yang membelah persawahan itu teman-teman ya Yang belum diuruk itu Itu menuju jalur pantura yang di daerah pintu Apa itu Apa itu Aduh Apa itu Nah Pintu tol keraksan Nah pintu tol keraksan itu teman-teman ya Nah itu nanti Menembus ke daerah dekat pom semampir sana itu ya Nah itu Jalur panturannya ketemu di sana Dan di kejauhan itu tampak itu Laut selat jawa Eh selat madura itu teman-teman ya Nah selat madura itu tampak di kejauhan itu lautnya itu teman-teman ya Wah mantap sekali ya teman-teman ya Nah ini intergennya sedang dikebut pembangunannya Urukan-urukan juga sudah diuruk ya Geotexnya juga sudah diuruk juga Nah juga Banyak juga truk-truk yang berdatangan untuk bawa tanah urukan juga teman-teman ya Dan tampak di kejauhan sana itu perbukitan binor yang dilalui juga Akan dilalui jalur tol ini juga teman-teman Di depan sana itu perbukitannya tampak ya sudah Nah ini kalau kita lihat intergennya ya Ini pengurukan-pengurukannya Nah ini semakin ke barat semakin ke barat semakin Banyak pekerjaan yang dilakukan ini teman-teman ya Nah itu geotex-geotexnya banyak yang masih kelihatan juga Dan itu juga sedang diuruk teman-teman Nah ini sekarang kita menghadap ke barat ini teman-teman ya Nah ini kita menghadap ke barat ini Nah yuk coba kita lihat ke barat yuk Nah gimana kondisinya ya Nah kalau kita perhatikan disini Pengerjaan terus dilakukan ya teman-teman ya Pengurukan demi pengurukan Pengerataan demi pengerataan ya Geotexnya itu dikuruk dengan tanah gitu ya Nah biar stabil ya Dan biar lebih cepat padat dan juga air tanahnya tidak bercampur ya dengan tanah urukan yang di atas wah gitu ya kira-kira teman-teman ya dan beberapa bokorvet juga kelihatan sudah dipasang semua teman-teman dan memang ada beberapa jembatan arus lokal yang harus melipir lewat sampingnya dulu ya karena beberapa bokorvet belum bisa dilalui teman-teman, nah ini kita ke arah barat ini teman-teman, kita ke arah gendeng ini, kita ke arah pintu tol gendeng ya nah ini kita ke arah barat tapi ya ngedronnya kalau dari sini tidak sampai ke gendeng ini teman-teman ya paling mentok nanti kira-kira sampai pajarakan lah gitu ya nah itu di bawah itu teman-teman tampak sekali urukan-urukan yang baru di drop dan mungkin akan segera diratakan ini juga ada jalur arus lokal yang juga melipir lewat samping teman-teman karena bokorvetnya juga masih belum bisa dilalui teman-teman ya nah jadi lewat samping dulu nah itu ya yang ada kayak perjemuran padunya gitu dan ini pembersihan untuk lahannya sudah sampai sini sudah wah sudah rapi ya teman-teman tinggal dipasangin geotek dan langsung diuruk ini teman-teman ya nah ini kita ke arah barat terus ini teman-teman ya ini kita ke arah barat terus wah semakin kelihatan kayak gini ya teman-teman wah ini sawahnya ya persawahan-persawahan yang dibelah jalur tol probo wangi ini teman-teman ya nah semakin ke barat ini pengurukannya semakin banyak yang sudah dilakukan ini teman-teman nah semakin ke barat geotek-geoteknya semakin banyak yang sudah tertutup kurukan ya dan mulai diratakan nah itu alat beratnya yang meratakan-meratakan itu teman-teman ya nah ini kita ke arah barat ini teman-teman nah ini kita sudah mendekati ini mendekati bokorvet yang dipacarakan yang sudah dilalui itu nah itu nah ini kalau kita zoom ini kelihatan ya di kejauhan itu ya nah itu yang ada molennya itu daerah oh ya sentono apa gitu loh ya kerejengan juga yang deket pajarakan dan di baratnya lagi itu adalah pengerjaan jembatan tol yang menyeberangi sungai pekalen pajarakan itu yang kemarin di video sebelumnya kita ngetrun di atasnya itu ya nah dan di kejauhannya lebih jauh lagi itu adalah bokorvet yang sudah bisa dilalui itu teman-teman ya itu yang di barat lagi itu nah itu banyak yang lalu-lalang disitu sudah karena bokorvetnya sudah dilalui nah oke kita balik lagi ke arah timur ini teman-teman nah jadi semakin ke barat geoteknya semakin banyak yang sudah tertutupi nah semakin ke timur semakin ke timur ini ya semakin bertahap-tahap gitu ya teman-teman ya wah ini lalu semakin banyak yang sudah tertutupi nah ini kita menghadap ke timur lagi ini teman-teman nah kita ke arah timur ke arah python ya teman-teman ya nah kalau kita ke arah timur memang kelihatan disini ada yang mungkin belum dipasang geoteknya barangkali ini ya dan ada yang sudah dipasang tapi ada sebagian yang sudah diuruk ada yang belum ya ya mungkin bertahap gitu ya mungkin seperti ini situasinya teman-teman ya wah jadi kelihatan dari sini bukit binornya itu nah ini jalur tolnya ini langsung menuju perbukitan binor sana dan pegunungan bukit-perbukitan binor itu sekarang juga lagi progres untuk pengeduan ya teman-teman ya dikeduk untuk bisa dilewati nah itu nanti bisa langsung tembus kesini wah mantap sekali ya wah nanti kita tes drive deh nanti kalau misalnya insya Allah ya kalau tidak ada halangan kita tes drive kira-kira dari sini ke binor sana berapa menit ya dan di bawah ini loh itu pokor vetnya masih belum bisa dilalui dan arus lokalnya harus melipir ya lewat pinggir-pinggir dulu nah ini urukan-urukan yang sudah di drop ini teman-teman ya nah ini nanti alat brandnya tinggal ngeratakan-ngeratakan aja di atas geotek yang sudah terhampar ini teman-teman ya yang berwarna putih ini wah ini sudah terhampar biar nanti tanahnya lebih stabil gitu ya teman-teman ya biar tidak gampang gelombang wah ini geoteknya oke ini kita terus ke arah timur ini teman-teman semakin ke timur pengerjaan tampak semakin intens ya teman-teman ya nah itu alat berat-alat beratnya juga meratakan urukan dan ini ada arus lokal yang melipir lewat samping pokor vet juga ya nah ini kita semakin ke timur ini semakin intensif juga ini pengerjaannya teman-teman ya dan ini ada geotek yang sudah teruruk lah ini sudah banyak yang teruruk ini sudah ninta nah tampak juga truk urukan yang lalu lalang teman-teman karena memang sepertinya ini pengerjaan yang banyak ini pengerjaan urukan ya teman-teman ya karena kemungkinan ya dibikin tinggi gitu loh ya kayaknya jadi jalur tonyal dibikin tinggi agak di atas persawahan gitu ya nah kira-kira sak tinggi genteng rumah masyarakat sekitar gitu barangkali ya nah itu jadi urukannya ya lumayan banyak ini kayaknya sebutuhnya untuk saluran drainase juga sudah terpasang ya teman-teman ya nanti urukannya akan melalui saluran drainase itu teman-teman nah ini truknya ini juga lalu lalang teman-teman untuk ngedropi tanah urukannya nah kita sudah sampai di calon interchain nah di bakal bakal zona interchain nah disini teman-teman wah disini tampak rame sekali ini pengerjaannya ya wah ya truk ya alat berat ya kerja semua disini nah ini calon interchangesnya ini teman-teman ya ini interchanges yang menghubungkan antara jalur dari arah Surabaya atau dari barat untuk keluar di pintu tol keraksan dan juga yang menghubungkan dari pintu tol keraksan menuju ke arah besuki nah interchangesnya ini ya teman-teman ya wah itu ada yang dikeduhi ya ini ada yang dikeduhi ada juga yang diuruk ya teman-teman ya wah itu urukannya sudah tampak tinggi juga teman-teman wah paku buminya juga sudah dipasang-pasang ya dan ini ada truk yang baru datang untuk ngedropi tanah urukan ini teman-teman wah itu truk yang terbesar ya teman-teman ya kira-kira 27 kubikan lah ini ya wah urukannya sudah tampak tinggi teman-teman kayaknya ini sudah tingginya ya sekitar 2,5 sampai 3 meteran lah ini ya urukannya sudah dan ini tiang panjang-tiang panjangnya juga sudah terpasang teman-teman ya wah pekerjaannya disini begitu intens sekali teman-teman karena kalau interchanges itu kan memang ini ya ada jembatan-jembatannya gitu-gitu ya jadi strukturnya disini banyak-banyak struktur-strukturan gitu loh pekerjaan strukturan gitu loh ya kalau di jalur tolnya kan ya banyak urukan aja mungkin strukturnya di fondasi nyebrang jembatan terus bokorvet kayak gitu-gitu wah ini tampak di kejauhan teman-teman kita menghadap ke arah barat ya ke arah tol gending sana kalau ini terus ke barat sana ketemu tol gending dan ini interchangesnya teman-teman nah ini jalan menuju ke arah timur nah disini bokorvetnya belum bisa dilalui jadi harus minggir kayak gitu ya harus muter sedikit dan ini ke arah timur nah di timur situ ketemu sungai lagi teman-teman dan ini diperlukan pengerjaan apa dilakukan pengerjaan untuk jembatan nah jembatan ya jembatan jalan tol untuk menyebrangi sungai ini teman-teman ya nah itu fondasinya sudah mulai dikerjakan teman-teman wah ini fondasi-fondasinya nah itu fondasinya mudah dikerjakan yang panjangnya juga ya dan ini menyebrangi sungai ini teman-teman ya wah lumayan lebar juga ini soalnya sungainya ini 1 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton